Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Abir Resdan Setelah meluncurkan iOS 14.7 pada pekan lalu Apple kembali merilis pembaruan sistem operasi yaitu ke iOS versi 14.7 T1 Dimana Apple mewajibkan untuk update untuk semua penggunanya Sebenarnya ini adalah perbaikan minor ya untuk penangkat iPhone yang kompatibel Berdasarkan informasi Apple iOS 14.7 ini dimaksudkan untuk memperbaiki bug yang ada di fitur Unlock with iPhone serta fokus pada sisi keamanan iPhone Nah, sebagai informasi Apple telah mengusung fitur Unlock with iPhone pada Apple Watch Jadi saat pengguna mengaktifkan fitur itu seharusnya Apple Watch juga ikut terbuka secara otomatis ketika iPhone juga terbuka Tapi dengan pembaruan iOS 14.7 ternyata terdapat masalah yang mempengaruhi kemampuan dari model iPhone dengan TOS ID untuk menjalankan video tersebut Nah, update iOS 14.7 ini hadir untuk mengatasi masalah pada perangkat iPhone dengan TOS ID yang tidak bisa membuka kunci Apple Watch saat menggunakan fitur Unlock with iPhone Nah, selain bug Unlock with iPhone Update iOS 14.7 ini juga menambal celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh para peretas Untuk proses update-nya sendiri bisa dilakukan dengan dua cara Kalian bisa menonton video yang kemarin untuk update iOS 14.7 ya Atau kita bisa ulangi sekali lagi Bagi teman-teman kemarin ada teman-teman yang gagal update dengan cara menggunakan data seluler ya Oke, caranya kita pergi ke setting ya Nah, disini kita menuju ke software update Ini, setelah software update Kemudian disini kita akan ada notifikasi pembaruan untuk iOS 14.7.1 ya Dimana ini untuk size-nya atau ukuran file-nya sebesar 125.7 MB Nah, disini tulisannya masih putih ya Jadi ini belum bisa di-update Nah, kita pakai cara seperti kemarin Kita non-aktifkan dulu ya Untuk waktu dan tanggalnya Disini kita non-aktifkan semua Kemudian kita setting disini Untuk tanggalnya Gak harus 30 hari maju ke depan ya Soalnya ada beberapa teman-teman yang kemarin Mencoba maju 30 hari ke depan untuk tanggalnya Dan gak berhasil Disini kita bisa coba untuk 10 hari atau 15 hari ke depan random saja Nah, disini ini berhasil ya Ini saya coba 2 minggu setelah tanggal kita mendapatkan notifikasi ini Dan ini udah bisa Udah warna biru Kita tinggal download langsung untuk filenya Seperti biasa kita masukkan passcode ya Bagi yang menggunakan passcode Dan disini sudah mulai jalan Nah, ini sudah ada notifikasi Use data cellular untuk downloadnya ya Dan ini kalau sudah mulai berjalan Berarti update-nya sudah mulai jalan ya Untuk proses downloadnya Kita tinggal tunggu-tunggu saja Untuk proses downloadnya Dan bagi teman-teman yang kemarin sudah update untuk versi 14.7 Ini tidak bisa downgrade ke 14.6 ya Jadi untuk bisa upgrade lagi Kita tunggu ke upgrade-an selanjutnya Yaitu iOS 15 ya Oke, pada saat ini kita sudah download ya Proses download sudah selesai Seperti biasa jangan lupa untuk Kita colokkan chargernya ya Untuk mengantisipasi baterai yang drop ya Oke, kita langsung install saja Oke, kita proses Ini dia masih gagal ya Oh iya, kita belum setting untuk tanggal dan waktunya Kita kembalikan lagi Tanggal dan waktunya kita setting lagi secara otomatis ya Disini kita centang lagi Dan kita mulai lagi untuk proses instalasinya Oke Disini kita coba install kembali Nah ini sudah mulai jalan ya Proses instalasinya sudah mulai jalan Dan ini kita percepat dan kita sudah selesai untuk instalasinya ya Disini sudah ada notifikasi bahwa iPhone kita sudah update ke versi iOS 14.7 Oke, kita coba entering to systemnya Dan ini versi terbarunya ya Kita coba lihat disini Sinyalnya masih ada ya Untuk beberapa kasus mungkin katanya sinyal hilang Nah disini saya tidak mengalami itu Dan untuk seluruh datanya juga ini masih ada ya Kemarin pada saat install 14.7 Cuman kita personal hotspotnya harus setting ulang Nah bagi teman-teman kemarin yang Kebetulan hotspotnya hilang Kita bisa setting setting ulang secara manual ya Bisa tidak di video saya yang lain disini ya Dan ini untuk software versionnya sudah ke 14.7.1 ya Dan sejauh ini belum ada masalah ya Oke guys mungkin demikian update untuk iOS 14.7.1 ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like dan subscribe Kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh